oke halo selamat datang teman-teman di copy anan atau ctrl alt die dan kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial kotlinnya teman-teman ya kotlin di android studio versi bahasa indonesia kali ini kita akan atau gue akan bagi info atau share tentang intent teman-teman intent tapi sebelum itu kita buka dulu untuk aplikasi android studio kita dan kalian jangan lupa untuk support bahasa kotlinnya teman-teman ya nah yang langkah pertama itu yang namanya intent atau ya intent kita harus punya 2 activity teman-teman seperti biasa di java kita bisa tambahkan activity baru caranya dengan di sebelah sini kalau kalian tinggal klik kanan aja kemudian new ada di bawah ini new activity nah kemudian kalian new activity kalian pilih mau activity apa kemudian katakan saja empty activity kemudian namanya main 2 activity ya biarkan saja seperti itu dan defaultnya aja dan otomatis dia akan bikin activity baru teman-teman termasuk untuk layoutnya jadi layoutnya nambah terus si java atau kotlin codingnya juga nambah seperti itu nah yang pertama itu kita akan bikinkan untuk tampilan di activity main yang pertama di sebelah sini katakan saja kita pakai text view dan button teman-teman jadi kita pakai 2 jenis objek di sebelah sini aduh agak nge-lag teman-teman jadi maafkan ya maafkan laptop daku nah kemudian untuk ID nya kita ubah ke XT1 seperti itu ya karena ini activity 1 dan untuk button nya sendiri ID nya juga kita ubah jadi btn1 itu kemudian untuk text nya gue pengen ubah sebenarnya dan btw ini masih project synchronize jadi masih agak nge-lag teman-teman maafkan tadi mau enter dulu ya mau merubah text nya teman-teman tapi ini masih oke nah ini di F2 aja kali ya bisa nggak waduh amat lah ya nah di Aduh disini aja lah Android text nya kita ubah jadi activity 1 kemudian untuk button nya juga kita ubah jadi button 1 seperti ini ya oke untuk ukuran text nya kita tambahkan saja menjadi 50 dp kali ya yaudahlah ya nah untuk di activity yang keduanya kita juga pakai sama sebelah sini button nya hanya saja si ID nya kita ganti menjadi button 2 karena ini adalah activity 2 jadi kita bisa tahu saat ini kita sedang berada di mana nah kemudian aduh masih running kah enggak kok oke disini button 2 ini belum kita ganti text nya jadi disini activity 2 oke kayak gitu teman-teman kayaknya ini enggak bodo amat lah ya nah masih error teman-teman kalau masih error ini tau dari mana masih error dari sebelah sini teman-teman masih ada yang merah nah kalau error nya seperti ini artinya ada ada layout namun ini pakai constraint jadi ada beberapa yang dia belum ini belum connect kayak gini masih error artinya ada yang belum connect yang belum connect itu maksudnya seperti apa kita akan lihat nanti teman-teman ya disini text size nya tadi 50 dp oke kita pindahkan ke tengah nah yang belum connect itu artinya gini kalian klik di sebelah sini teman-teman bukan bukan di sebelah sini yang U ini untuk menampilkan si ininya oh udah ya sorry jadi si yang atas ini kalian connectkan ke atas terus kalian ini yang button juga kalian connectkan minimal 3 teman-teman kalau salah gini terus ini ke kanan seperti itu ini kalian ke bawah kan jadi ini maksudnya apa ini maksudnya ya induknya teman-teman jadi si button ini berpatokan pada activity yang di atas jadi kalau di atas kita pindah-pindah yang button di bawah juga ikut pindah seperti itu ya itulah ya waduh amat lah ya nah sekarang udah gak ada error di sebelah sini kemudian kita ke activity main yang pertama disini masih ada error tuh sama kasusnya kita connectkan aja ke atas ke bawah eh ke kiri ke kanan sama yang disini udah gak ada error ya nah jadi kayak gini nah jadi tugas kita sekarang adalah ketika button 1 di klik dia akan buka activity main yang kedua seperti itu caranya gimana caranya gampang banget kita tinggal pergi ke kotlin yang main activity satunya kemudian kita eh ini belum kita tambahkan teman-teman by the way di sebelah sini untuk on kliknya eh press button 1 gitu ya enter aja kemudian kita akan kesini nah nanti disini kalian bikin function yang namanya press button 1 itu buka kurung view titik semi kolon view nah seperti ini kemudian kalian bikin yang namanya value intent sama dengan nah disinilah mulai bekerjanya teman-teman intent sama dengan intent seperti itu teman-teman nah di isinya adalah get application context application context kalau get itu di java kemudian kalian buka kurung seperti ini terus main terus kalian mau buka patch yang mana kita kan mau buka yang main activity 2 nya kan kalian enter aja terus disini java class seperti ini teman-teman ininya harusnya besar teman-teman ya intent ada 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 terus alt enter aja nanti import seperti itu jadi inilah cara pemanggilan intentnya teman-teman jadi kalian panggil intent nah ini untuk manggil activity yang keduanya kemudian kalau application context memang harus seperti ini kemudian jangan lupa kalian intent dot start activity kalau gak salah ya bukan maksudnya start activity mana activity buka kurung intent nah seperti ini jadi ketika dia di klik maka nantinya harusnya dia otomatis ini gitu buka activity yang kedua oke kita langsung coba aja gue akan setup untuk hp nya nah oke kan jadi disini udah terbuka seperti yang kita inginkan activity satunya terbuka kemudian kita klik button nya maka akan kebuka activity 2 nya hanya masalahnya ketika kita klik button 2 nya dia gak balik kita bisa back teman-teman terus buka lagi dan back lagi buka lagi seperti itu nah kalau untuk menambahkan activity di button 2 nya sama aja nanti kita tambahkan seperti ini teman-teman untuk di layout 1 nya lagi cuman belum kita pelajarin dulu maksudnya gak usah dipraktekin gitu ya jadi untuk next nya adalah gimana kalau kita mau transfer data yang ada di button data yang ada disini akan kita transfer ke dalam sini caranya gampang sekali boys nah jadi kita akan buka lagi untuk di main activity yang pertamanya katakan aja disini kita punya yang namanya edit text teman-teman nah di bawah sini kita pasangkan ke atas kita pasangkan ke kiri kanan sudah dan kita pasangkan ke bawah nah udah ya udah di tengah lah anggap aja udah di tengah nah kemudian satu lagi kita jangan lupa untuk id nya ini adalah edit text edit activity 1 jadi ketika namanya di isi disini maka datanya akan transfer ke sebelah oke caranya gimana caranya gampang banget sebelum di start activity nya sebelum dipanggil kita tambah disini yang namanya intent put extra put extra nah disini ada 2 value value yang pertama adalah key nya atau biasa kita sebut namanya katakan saja disini nama seperti itu ya terus datanya apa nah datanya sendiri kan kita ambil dari nama ini kan which is ini namanya edit x1 nah kemudian kita ambil aja disini ini kita tembak langsung edit x1 dot text dot to string jadi datanya kita ambil aja langsung kita beri dia alias kita beri alias ya aliasnya adalah nama kemudian anti activity nya akan di start kemudian ketika activity nya di start maka yang di run itu adalah sebelah sini otomatis layout yang sebelah activity 2 ini akan ngeran atau menjalankan program-program yang ada di sebelah sini permasalahannya kan ini kosong nah kodenya akan kita ketik disini untuk ngambil data yang ada dari sini caranya gimana caranya kita pertama bikin yang namanya file intent sama dengan intent harusnya ada intent intent, intent tapi bukan huruf besar teman-teman ya jadi kecil nah kemudian kita bikin yang namanya value katakan saja namanya adalah txt nama ada gak ya belum ada txt nama kita beri dia string tandanya string kita ambil teman-teman intent terus get string extra tuh jadi kita mau ngambil apa gitu ya kita mau ngambil apa get string extra kan nah namanya adalah alias tadi tadi kan kita kasih disini nama nih nah aliasnya untuk manggil itu teman-teman jadi yang dipanggil bukan isinya melainkan aliasnya kalau ini kita bikin kodok ya harusnya ini juga kodok gitu jadi dia cari tipe yang pas seperti itu ya kemudian setelah ini baru deh kita rubah tadi kan ada disini kita rubah si activity 2 nya ini txt x2 nya menjadi tulisan yang ada di dalam kodok mana-mana nah jadi txt x2 dot text nya sama dengan txt nama txt nama itu ini ya nah jadi ketika kita tekan tombol button ini maka layout nya akan memproses ini teman-teman ketika dia memproses ini txt 2 nya akan berubah menjadi data yang sesuai kita ketikan nanti nah langsung aja kita run teman-teman programnya ini adalah mobizen nya dan kalau buat kalian nanya aplikasi yang gue pakai ini untuk mirroring ini apa namanya mobizen kalian install aja ada di pc dan di apa di hp nanti kalian download kalian install ya kalian ikutin caranya nanti bisa lah dan gue juga udah pernah bikinkan tutorialnya sih oke dan ini udah udah mulai ngeran nah installing apk dan dia nanti akan ketutup dan terbuka lagi seperti biasa dan kalau kalian pakai apple atau mac pasti cepat banget nah disini kita ketikan katakan saja kambing kambing kemudian kita button 1 maka activity do nya udah berubah jadi kambing kalau kita kembali lagi maka disini katakan saja kodok ya harusnya kodok juga gitu teman-teman udah berubah jadi sangat sangat simple gitu ya dan seharusnya kalau kalian ketekan button 2 balik lagi nah mungkin itu akan menjadi tugas kalian selanjutnya apakah kalian bisa mengikuti dan itu aja teman-teman buat tutorial kali ini gak banyak tapi sangat berguna ke depannya dan nanti ke depannya kalau kalian ngikutin tutorial ini kita akan bikinkan sebuah aplikasi yang menarik lah kayak gitu ya so that's it for now teman-teman sampai ketemu di video yang berikutnya salam kebanyakan bye bye